Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video Monkey Squad Sudah lama berarti hampir 2 bulan lebih Saya gak bikin video Dan akhirnya sekarang kita mulai kembali aktif lagi Untuk bikin video Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Pertanyaan-pertanyaan yang sering banget Ditanyakan kepada Direct message Instagram Monkey Squad Maupun direct message Instagram pribadi saya Disini saya akan membahas mengenai tentang Jika kita ingin memulai Misalkan bisnis reseller sepatu Misalkan bisnis reseller sepatu Misalkan bisnis yang lain Untuk di awal-awal Kita tuh perlu untuk melakukan Kita tuh perlu menggunakan Instagram Ads Atau kita hanya perlu untuk Membuat sebuah konten yang viral saja gitu loh Jadi disini saya akan menjawab Mana yang lebih baik untuk Misalkan teman-teman praktekan untuk di awal-awal Jadi buat yang penasaran Tonton video ini sampai selesai Balik lagi teman-teman Jadi pertama-tama yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu itu adalah Bagaimana sih cara menggunakan Instagram Ads ini Buat teman-teman yang masih belum tahu Bagaimana cara menggunakan Instagram Ads Jadi Instagram Ads ini tuh Pertama kali ada itu Di tahun 2016an Kalau misalkan saya gak salah Jadi Waktu Jaman dulu banget itu Waktu pas saya awal-awal Ngebangun si Maki Squad Dulu belum ada yang namanya Instagram Ads Jadi masih pakai iklan yang standar biasa aja lah Paya promote dan sebagainya Tapi seiring gue jelana waktu Si Instagram ini merubah algoritmanya Sehingga dia Memiliki satu fitur khusus Yang dinamakan dengan Instagram Ads Jadi kita tuh bisa beriklan Dengan target yang spesifik gitu Nah Instagram ini tuh Kita tuh bisa beriklan dari Instagram Ads Maupun dari Facebook Ads Itu semua ada cara pembelajarannya secara spesifik di Youtube Jadi teman-teman sekarang udah era digital Informasi sudah menyebar di mana-mana Banyak banget teman-teman tinggal cari aja di Sosial media Eh apa? Tinggal cari aja di internet Dan sudah pasti akan menemukan Informasi-informasi yang Bisa teman-teman pelajari gitu Nah jadi untuk singkatnya saja Jadi ada perbedaan nih Dari si Instagram Ads zaman dulu Sama Instagram Ads zaman sekarang Nah kalau misalkan zaman dulu Pas awal-awal Saya menggunakan Instagram Ads 200 ribu aja udah bisa Dapet banyak banget ya Trafficnya udah meningkat Terus juga bisa jadi Dapet sales juga gitu loh Nah untuk yang sekarang Itu tidak bisa sembarangan gitu Sekarang 200 ribu yang zaman dulu Saya bisa menghasilkan banyak uang Dan banyak traffic Dan sekarang 200 ribunya Tidak bisa menghasilkan yang sama Dengan 2016 yang terdahulu gitu Nah bagaimana cara tau target market Dan lain-lainnya Teman-teman itu bisa dilihat Dari insight Instagram Teman-teman masing-masing Jadi kalau misalkan belum dirubah Ke bisnis Instagram bisnis Teman-teman rubah dulu Nanti di setting Ada perubahan untuk jadi Instagram bisnis Setelah teman-teman rubahnya Di Instagram bisnis Kalian bisa lihat insight Dari Instagram teman masing-masing Di insight itu Ada teman-teman bisa melihat Bagaimana engagementnya Dari Instagram teman-teman Bagaimana trafficnya Bagaimana reachnya Impressionnya Terus likesnya Dan semuanya itu lengkap Dan audiensnya juga Nah dari situ teman-teman bisa pelajari Untuk misalkan teman-teman Ingin menggunakan iklan Teman-teman bisa pelajari Pertama dari audiensnya Teman-teman itu target marketing Siapa sih gitu Dari umur rentang Umur berapa aja sih Kayak mungkin 20 Sampai 40 mungkin gitu Nanti teman-teman bisa tentukan Dari awal Nah lalu Yang kedua adalah Lokasinya yang dimana Teman-teman ingin sasar Misalkan contohnya Yang paling sering Bandung, Jakarta, Surabaya, Bali Misalkan contohnya Nah itu teman-teman tentukan Mana sih Lokasi mana yang paling banyak Yang paling berpotensi Untuk jadi teman-teman Jadikan target market Nah lalu Yang ketiga ini adalah Interestnya teman-teman Jadi di Instagram itu Kita harus menentukan interestnya Jadi Kenapa kita harus menentukan interest Jadi lebih kayak spesifik Jadi kita lebih menentukan Target marketnya lebih spesifik Contohnya Misalkan interestnya adalah Tarun target market saya Itu Saya ingin sasar Yang benar-benar suka dengan fans Atau nggak suka dengan fotografi Dan lain-lain gitu Nah jadi Otomatis iklannya akan teman-teman share itu Adalah iklan-iklan yang memang Ditunjukkan kepada Target market yang sesuai dengan Interestnya teman-teman tersebut Jadi itu lebih spesifik Dan lebih ter-target gitu Nah Setelah itu semua Ditentukan oleh teman-teman Ini yang paling banyak orang Berpikir bahwa Instagram ads itu 100% menghasilkan cuan Atau nggak endorsement itu 100% menghasilkan cuan Kedua hal itu yang mindset itu Yang benar-benar teman-teman harus Apa teman-teman harus Lubah Kenapa? Karena Untuk teman-teman awal banget Untuk memulai usaha Itu Jangan pernah langsung memikirkan Kejuan gitu Maksudnya jangan pernah langsung memikirkan Ke profit Karena Teman-teman melakukan ads Terus teman-teman endorsement juga Itu tuh untuk mengumpulkan Awareness dulu Kepada brandnya teman-teman Kepada usahanya teman-teman Jadi Kalau misalkan kita ngomongin teori sedikit ya Jadi ada 3 bagian Bagian pertama itu Kalau misalkan Saya namakan Cold market Itu market yang dingin Kalau bahasa Indonesia Lalu yang kedua adalah Warm market Market yang hangat Yang ketiga adalah hot market Nah Saat teman-teman ingin memulai usaha Itu teman-teman akan berada di cold market Yang dimana Teman-teman itu melakukan iklan Dan semua segala macam itu Membuat orang-orang yang asal tidak tahu Dengan bisnis teman-teman Menjadi tahu gitu Jadi Jangan teman-teman berpikir bahwa Saya mengeluarkan uang Misalkan sejuta buat ads Terus Ternyata Boncos Misalkan atau ternyata Belum menghasilkan yang Teman-teman inginkan Itu jangan terlalu sakit hati Kenapa? Karena memang begitu Polanya Jadi memang begitu Step by stepnya gitu Karena yang pertama Teman-teman narik dulu orang Gimana caranya Supaya tahu Dengan Instagram teman-teman Dengan usahanya teman-teman Setelah tahu Orang-orang yang Terpancing dengan iklannya teman-teman Itu akan masuk ke Instagram teman-teman Dan disitu mereka akan melihat Kontennya yang di-share oleh teman-teman Seperti apa Terus produk yang dijual apa Ada promo-promo kah atau tidak Terus ketentuan Dan pembeliannya kayak gimana Pembeliannya mudah atau tidak Itu akan ditentukan oleh konsumen Itu saat melihat Instagram teman-teman Nah jadi Saran saya Sebelum teman-teman untuk memulai iklan Itu tentukan Jadi teman-teman harus posting dulu Logikanya standarnya kayak Teman-teman ingin mengajak orang Ke toko offline Tapi dalam toko itu Tidak ada produk apa-apa Yang ingin dijual Nah hebat kata Di online pun demikian rupa Teman-teman ingin Menarik orang-orang yang Dari media sosial gitu Gimana caranya untuk datang ke toko teman-teman Tapi saat sudah ditarik Di tokonya itu belum ada apa-apa Fotonya masih belum banyak Misalkan terus fotonya belum menarik Terus juga kontennya biasa aja Terus juga tidak ada promo yang memancing Otomatis kemungkinan orang akan membeli Atau bahkan orang akan follow itu akan sedikit Jadi Sebelum iklan Sebaik lagi bilangin bahwa Tolong diperkuat dulu fondasinya Berkepat dulu Instagramnya Upload konten-konten yang maksimal yang bagus Terus juga Posting foto-foto yang menarik juga Maksudnya konten-konten yang bagus Terus juga promo-promo yang menarik Nah jika teman-teman sudah merasa cukup Bahkan disitu teman-teman baru boleh memutuskan untuk beriklan Nah tapi Jika teman-teman ingin beriklan juga Teman-teman harus pastikan Bahwa konten yang diiklankan itu adalah konten yang menarik Karena begini Kalau misalkan saya pribadi Balik lagi kan tadi Apakah saya harus melakukan Instagram ads Atau misalkan menentukan viral konten Nah Kalau misalkan saya pribadi Saya itu lebih suka untuk menggabungkan keduanya Jadi saya membuat konten yang viral Jadi konten yang viral itu apa sih? Konten yang viral itu adalah konten yang shareable Sebenarnya Kalau misalkan menurut saya pribadi Konten yang shareable itu apa? Konten yang shareable itu adalah konten-konten yang Bisa menghasilkan Bisa banyak di-share oleh teman-teman Yang follow Instagramnya teman-teman masing-masing Jadi maksudnya dalam artian begini Kita nge-posting sepatu Misalkan kita nge-posting konten tentang Persaingan reseller di Indonesia Misalkan Itu kan konten yang menarik ya Jadi konten yang viral itu adalah konten yang shareable Dan konten yang relatable Jadi konten yang relate dengan kondisi orang-orang Yang sekarang rasakan itu seperti apa Misalkan kayak saya menjual suatu fan Saya sering angkat soal tentang Konten-konten history tentang sepatu fans Terus misalkan beberapa macam Fitur dari fansnya Misalkan artikelnya Terus juga bahannya semua segala macam Saya share Dan akhirnya Itu merasa Orang-orang merasa itu relate Dengan apa yang dia cari Maksudnya Dia suka dengan fans Tapi dia pengen mengerti tentang fans seperti apa Akhirnya begitu pas dia lihat konten tersebut Dia merasa konten yang bermanfaat Dia akan share Nah saat dia share ke temannya Temen yang merasa bermanfaat juga Dia akan share lagi Nah itulah yang bisa dibilang dengan viral konten Bisa dibilang viral marketing Konten marketing Nah jadi Kalau misalkan saya pribadi Teman-teman research dulu Dilihat dulu dari insight Konten apa yang paling banyak diminati Dan konten mana yang trafficnya bagus Itu yang diiklankan Nah untuk mengiklankan produknya juga Untuk cara mengiklankannya juga Teman-teman juga harus menggunakan Harus melakukan trial and error Bisa dalam artian Teman-teman iklankan 5 Misalkan saya kasih contoh Teman-teman punya 5 konten favorit Misalkan yang benar-benar trafficnya bagus Nah 5 konten ini teman-teman Iklankan Coba untuk iklankan Nanti lihat teman-teman Dengan budget yang sama Dengan target market yang sama Nanti teman-teman lihat sendiri Mana yang benar-benar Menghasilkan respon yang baik Nah setelah teman-teman Menentukan mana yang menghasilkan respon yang baik Teman-teman seleksi lagi Menjadi 2 atau misalkan 3 gitu Sampai teman-teman menemukan Oh ternyata konten yang seperti ini Yang benar-benar lebih disukain oleh banyak orang Nah saat teman-teman sudah menemukan itu Teman-teman harus punya Kayak semacam guideline atau SOP Bahwa konten inilah yang akan terus kita akan share Dan nanti teman-teman eksperimen kembali Konten-konten lain yang bisa diminati oleh banyak orang Lalu iklankan kembali Nah itulah penggabungan antara si viral marketing Viral konten tadi Lalu setelah teman-teman buat Lalu coba iklankan Maka saya akan dijamin bahwa Efeknya itu akan sangat luar biasa Dibandingkan teman-teman Kayak cuma sekedar iklan biasa saja Gak ada perhitungan Yang gak ada perencanaannya terlebih dahulu Nah lalu tadi lanjutin yang si Cold market World market sama si hot market Nah setelah orang-orang tahu Tentang Instagramnya teman-teman Dia itu akan memutuskan Untuk memfollow atau membeli Nah setelah Mereka memutuskan untuk Kayak tertarik untuk memfollow itu Mereka akan masuk ke dalam world market World market itu adalah Dimana orang itu sudah tertarik Untuk follow ke akunnya teman-teman Setelah orang konsumen-konsumen Yang target market tadi Masuk ke dalam Instagramnya teman-teman Setelah mereka sudah follow Nah itulah tugas teman-teman Gimana caranya Untuk bisa Membawa si konsumen yang tadi Yang asalnya tidak mau membeli Menjadi membeli Itu dengan cara apa? Ya dengan cara promonya tadi Terus dengan cara customer service yang baik Terus dengan cara penawaran produk yang bagus juga Bervariasi Misalkan variatif Terus konten-konten fotonya yang baik Sehingga akhirnya Saat si konsumen itu follow Mereka juga akhirnya dengan keputusan-keputusan yang teman-teman beri Program-program yang teman-teman beri Itu mereka tertarik akhirnya untuk membeli Yang dimana saat konsumen teman-teman sudah membeli Itu maka mereka akan masuk ke dalam kategori hot market Nah tugasnya seperti apa Saat sudah jadi hot market Itu tugasnya bagi kita Itu untuk bisa menjaga Menjaga bagaimana caranya Biar misalkan dia bisa tetap Membeli di online shopnya teman-teman semua Nah mungkin sekian aja Yang bisa saya share Saya akan mulai update Saya akan mulai untuk Share tentang beberapa hal Mengenai bisnis atau mengenai sepatu Di GTV Monkey Squad dan juga di Youtube Monkey Squad Jadi buat teman-teman yang merasa bermanfaat Atau misalkan ada saran atau kritik Bisa tulis di kolom komentar Kalau misalkan merasa bermanfaat bisa share Dan juga like jangan lupa Jangan lupa juga untuk subscribe Mudah-mudahan konten videonya bermanfaat Sekian Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax